Terima kasih. 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 Alah, susahnya. Bagaimana abang taruh-tua sikit sini? Mama yang beritahu. Abang balik rumah tadi, sayang tak ada. Jadi, Adi Sarah datang ke sini. Dan saya tak menyesal untuk berada di sini. Terima kasih. Itulah lain kali. Jangan nak cemburu sangat. Saya cuba. Jadi, abang bagaimana? Hal syarikat? Okey. Belum selesai. Tetapi, kerja saya boleh tunggu. Hai, sayang. Hai, abang. Tengok apa itu? Tengok gambar. Apaklah ini. Malulah. Alamak. Dah pukul satu ya? Rus tak masak lagi. Eh, silap. Baru saja 11.45. Abang saja balik awal. Abang rindu Ros eh? Tentu. Ros rasa kan kalau macam itu, Ros nak kena kerjalah di ofis abang. Tak adalah abang curi-curi balik dah lepas ini. Serius, sayang nak kerja di ofis abang. Abang tak kisah. Really? Yang datang ke ofis itu, duduk diam-diam, tak kisah buat apa-apa pun. Just relax. Be there with me. Okey. How much you gonna pay me? Berapa banyak sayang nak minta? Hmm. Hmm. Nothing, just your heart. I'm all yours, sayang. Okey. Sayang nak, sayang nak bagaimana? Nak tolong marah masak? Sayang, abang kan baru balik. So... Well... Well... Sayang ikut je abang kerja. Sayang, I would love to. Tapi nanti kalau abang asyik tengok muka Ros je, nanti bosanlah pula kan? Okey, apa kata abang pergi ofis, abang buat kerja betul-betul, siapkan kerja abang. Bila abang balik, I will give you the very best of me. As you wish, sayang. Um, sayang. Hmm? Boleh tak kalau abang minta tolong stop yang kerja kat luar lah? Boleh tak kalau sayang duduk kat rumah je? Probably start some business at home. Um, macam, online business? As you wish. So sayang tak kisah? Hmm, tak kisah. Um, Ros boleh menulis? Okey, tunggu sekejap. Tidak hilang dirimu. videonya. Apa gunanya yang sayang kulis? Abang akan support sayang. Jadi, cerita apa yang sayang dah tulis. Pernah diri menunding jari pada mereka yang memboyut tanpa perkahwinan. Kini, aku sendiri mungkin akan melaluinya. Tidak banyak yang akan bertanya dan memahami kenapa. Semua pasti bersedia untuk menghentam dan memulaukan. Apapun yang akan terjadi, aku bersedia dengan segala kemungkinan. Sekarang, baru aku tahu apa rasa mereka. Situasi yang tiada wanita mahukannya. Abang? Abang? Abang okey tak? Abang tak suka tulis Harris ke? Abang tak suka apa yang Harris tulis. Tidak. 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 ambassador atas. Tidak mañana en Educator. Tidak. Tidak. Talagat. Tidak. Tidak. Syeri ya. Masa terserempurkan. Jika cuma saya boleh...saya boleh balik masa kembali. Abang, jangan cakap seperti itu. Jika saya boleh balik masa kembali, Ros tetap akan pilih jalan yang sama. Banyak yang Ros belajar daripada apa yang jadi. Tapi, kita manusia tak akan lari daripada buat kesilapan. Dan Ros rasa bersyukur sangat sebab Allah pilih jalan ini untuk Ros. Hei, Safi. Hai, Liana. Ya. Biar saya tahu, awak pun pergi membeli juga ke nak pergi perkahwinan dengan Adam? Awak dapat seputankah? Sudah tentu. Awak? Tak. Oh, jadi awak nak pergi juga? Saya tak pernah tahu pun yang Adam akan kahwin dengan Ariana Ros. Itulah, babe. Saya kesian pada awak sampai hati Adam tak beritahu awak, kan? Terlalu. Tapi apa-apa pun, saya tetap akan pergi untuk hanya satu sebab. By the way, mana abang awak, Ramzul? Awak dah lama tak nampak dia? Saya tak tahu. Mungkin dia pergi jalan-jalan. Ya, dia tak nak orang kacau dia. Ya. Ya. Tak apa kalau awak jumpa dia. Terima kasih salam dengan dia. Saya tiba-tiba rindu pula. Sebab Adam tak ada untuk awak dah? Ya. Ya. Yalah. Mana tahu kalau satu akhir nanti saya jadi kakak Ipayukah. Jadi, berapa banyak tempat yang dia ada ini? Banyak, Mama. Bukan hanya di Malaysia tapi di luar negara pun ada, Mama. Apa-apa pun, Tasha dah buat pesan dengan kawan-kawan saya yang keluarga Tengkok Adam ini memang kaya raya, Mama. Tuju keturunan tak habis makan, Mama. Agak-agaknya ini bungalow dia yang keberapa katnya. Ya. Jadi, Mama nak Tasha goda Abang Adam sampai... Sampai dia ceraikan, Ros. Kata nak kaya, kan? Dengan paket yang Abang Adam ada, Tasha sanggup buat apa saja, Mama. Helo, sayang. Abang tengah tengok persiapan untuk ngaji kita besok? Ya. Mungkin Abang akan balik lambat sikit. Ros, tunggu Abang. Jadi, jangan baik lambat sangat tahu. Okey, sayang. Saya akan jumpa lagi. Saya sayang. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, sayang. Selamat tinggal. Ini, barang ini memang kuat. Mama buatkan khas untuk Tasha. Apa ini, Mama? Mama boleh jamin barang ini akan buat si Adam tertingkat pada Tasha dan dia akan tinggalkan isteri dia. Oh, inilah barang yang Mama pakai untuk goda Abah dulu sampai dia sanggup tinggalkan isteri dia. Hei! Barang apa yang awak nak guna untuk hura-harakan Ros dengan Adam? Apa barang itu? Barang apa? Awak ingat saya dah pekakkah? Saya dengar apa awak cakap dengan Tasha itu. Abah, Tasha dengan Mama main-main saja, kan Mama? Main-main apa? Ha? Main-main apa? Tasha ingat Abah tak tahu apa yang Tasha dengan Mama cuba buat? Ini, dengar sini. Besok, kamu berdua jangan datang ke majlis itu. Abang? Malu saja. Abang, Abang sebenarnya dah salah faham ini. Salah faham apa? Ha? Salah faham apa? Itu, di tangan awak itu apa? Apa? Itu. Bapak sini tengok. Apa dia? Bapak sini. Bapak sini. Ini apa ini? Inilah yang awak gunakan pada saya selama ini? Apa Abang ini? Tak kena saya nak guna barang ini untuk Abang? Habis itu? Awak ambil benda ini untuk apa? Untuk Tasha pikat Adam, ya? Abang. Dengar sini baik-baik. Besok, jangan kamu berdua datang ke majlis itu. Walaupun sekejap. Tak power pun barang Mama itu. Mama tak kisahlah apa nak jadi. Yang penting, besok kita pergi majlis itu juga. Mama, Abang dah cakap kita tak boleh pergi. Eh, dia boleh halangkah kalau kita nak pergi? Ha? Serahlah pada Mama. Kalau apa-apa jadi pada Mama, nasiblah. Takkan jadi apa-apalah. Mama kenal sangat Abah kau itu. Semua okey, ya? Datuk? Hai, Ustaz. Ya? Saya tengok budak-budak itu berlatih pun saya dah teruja dah. Terima kasih, Ustaz. Saya yang patut berterima kasih dengan Datuk. Datuk dah banyak bantu kami selama ini. Dengan jemputan lagi, Subhanallah. Semoga Allah menghormati, Datuk. Sebenarnya saya buat semua ini untuk mengecewakan isteri saya. Saya yakin isteri saya akan menghargai semua mengecewakan ini. Pasti, Dok. Datuk, semua ahli kumpulan dah siap untuk bekerja? Oh, okey. Jemput, Ustaz. Farhad, boleh minta itinerary untuk besok tak? Saya tak perint lagi. Tapi saya ada kopi soft. Oh, okey. Kalau macam itu, tolong emailkan sekarang. Baik, Datuk. Mak. Mak. Ros. Adam tak balik lagi ke? Tak. Dia cakap dia nak pergi tengok persediaan. Lepas itu dia cakap dengan Ros, dia nak pergi jumpa kawan-kawan dia. Maknanya, lambatlah Adam balik itu, kan? Tak apalah, Mak. Ros tengah buat apa itu? Oh, tak. Ros tengah cari idea nak tulis sikit. Bagus. Tapi itulah, Ros pun tak boleh tidur lewat sangat sebab besok banyak benda nak buat dan hari yang paling sibuk buat Ros, kan? Baik, Mak. Ros. Terima kasih, Ros. Ros. Sebab Ros, dia jadi menantu Mak. Jadi isteri kepada Adam. Okey, Mak. Mak. Ya. Dia suspek, tak? Tak ada pula nampak dia suspek apa-apa, sayang. Mesti Ros akan terkejut. Dah, dah bagi semua baju dia? Dah. Saya bagi baju-baju mereka pun ngam-ngam saja. Biar mereka tak pergi mana-mana. Terperap saja dalam bilik. Awak ini masih nakal macam dulu je. Dah kata tak sabar nak bercucu. Sebab itu saya kena rancangan betul-betul biar sempurna. Ya. Baik, insya Allah semuanya. Insya Allah. Tak habis lagi ke? Memang tak habis lagi. Perbuatan awak ini buatkan saya banyak terfikir. Abang nak cakap apa ini? Cakaplah terus terang dengan saya. Saya menyesal banyak perkara. Kalau saya tahu pangai awak macam ini, saya tak tinggalkan Asrah. Amboi. Awak ini cakap ikut sedap mulut saja. Asrah itu bekas isteri awak tahu. Dia dah kahwin dengan Jusoh. Memang. Memang dia dah kahwin dengan Jusoh. Tapi sebab apa? Sebab saya ceraihkan dia untuk awak. Saya cukup percaya dengan awak. Tapi rupa-rupanya... Ini. Awak gunakan ini pada saya, kan? Abang, dah lah. Patutlah saya rasa bodoh saja ikut cakap awak. Abang. Lepas masjid perkahwinan Ros ini selesai. Saya akan selesai kerusaha saya dengan awak. Abang. Abang cakap apa ini? Ha? Selama ini, saya cukup bersabar dengan perbuatan awak dan anak-anak awak. Tapi bila awak nak kenakan Ros, saya tak boleh maafkan. Abang. Esok, saya tak mahu awak pergi ke majlis itu. Saya tak nak tengok muka awak di sana. Abang. Abang janganlah macam ini. Hei! Awak dah diberi peluang selama 21 tahun! Sekarang ini dah terlambat. Maafkan saya. Mulai malam ini, awak pergi tidur dengan anak-anak awak di sana. kenderaan. Penat. Baik. Kita tak nak. Kekada. Baik. 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 Sayang? Sayang? My lovely Rose. Bangun, sayang. Abang balik semalam pukul berapa? Semalam abang balik hampir pukul satu. Dah, sayang. Sayang bangun, mandi siap-siap. Kita ada perkahwinan yang kita buat. Jadi, abang tunggal suruh. Oh my, hari ini kan? Ya, hari ini. Lepas selesai semua, kita pergi Villa Daddy, okey? Okey. Okey, sabab-sabab sekarang. Okey, sayang? Saya jumpa awak di bawah. Okey. Hati-hati. Okey. Oh, bangun di bawah. Hai, Datuk. Hai. Apa khabar? Baik, bagaimana? Baik. Tak apa, saya kena siapkan perkahwinan ini sekarang. Awak tahu nak buat apa, kan? Yang apa ini? Patik hanya ikut perintah. Kejutan. Okey. Yang apa ini? Awak akan lihat. Okey. Hati-hati. Bagaimana nak naik? Hati-hati. Okey, okey. Yang hold saya. Ya. Hello? 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 Hmm? Hai, Haris. Hai, Encik Liana. Awak dah siap dah? Saya tengok tempat ini nak ambil awak. Oh, okey. Ini saya nak tanya awak. Awak telefon saya tadi? Telefon awak? Tak ada. Kenapa ada tanda nombor awak? Oh, tak adalah. Saya dapat telefon dari nombor pribadi dan saya fikir itu awak. Oh, ya ke? Nombor saya tak nombor pribadi. Saya lupa pula. Okeylah, tak pula. Saya tu pergi ke rumah. Okey, saya boleh pula. Wah, cantiknya kawan aku. Ini namanya teknik airbrush Hollywood. Cara macam ini, lagi tak lama lagi nampak cantik. Biasalah kan? Nanti, mesti dia yang paling bela. Kakak, nanti kalau saya kahwin, saya nak make up macam ini juga. Sebejik macam Ariana Rose. Boleh? Boleh, tak ada salahnya. Tapi serius aku okey? Wee, kau cantik sangat. Macam prinses. Tapi aku nervous sekejap lagi nak jalan semua. Janganlah nervous sangat. Kalau kau nervous, aku lagi nervous tau. Jom, Nathie. Ha? Okey, jom. Wow. Wow. Eh, ini, ini, kejap-kejap. Ini aku nak kita selfie, nak Instagram. Eh, Ubi nak silap, tengok. Eh, boleh, boleh, Ubi. Jom, jom, jom. Jom, 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 jom. Okey, semua-semua masuk. Okey, cepat-cepat. Kita selfie. Okey, one, two, three. You all right? Yeah. Thanks. Hey, tunggu sekejap. Nanti saya datang balik. Baiklah. Hei, saya emang. Linda, saya ingatkan awak datang sebab saya ada kelas. Saya datang sebab Abah Adam bayarkan saya tiket. Wow, Adam boleh tiket kepada awak. Baik, saya sangat gembira jumpa awak. Jom, 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 jom. Selamat pagi. Selamat pagi. Cantik. Makeup lah. Kakak makeup ke tak makeup ke tetap pengantin yang paling cantik sikit dalam dunia yang Linda pernah jumpa. Saya muda. Kan? Kau memang cantik. Macam prinses yang dalam buku cerita tu je kan? Alam, macam Umi masih muda-muda. Oh, Umi. Kak, nanti bila Linda besar, tapi kalau Linda nak jadi pengantin macam Kak. Ambit. PMR dia pun tak lepas lagi. Memang sangat cantik. Adam sangat beruntung berhadap awak. Saya yang beruntung, Sam. Oh, sanggup. Saya cuma harap saya boleh menjadi bertuah yang sama dengan dia. Awak cuma perlukan perempuan yang betul, Sam. Dah. Dah jumpa dia. Okey. Cuma saya tak tahu kalau dia sudi jadi bila darai saya. Tapi saya baru 15 tahun. Tak tahu. Satu hari depan ini, awak mesti cari satu orang yang paling istimewa untuk awak. Tapi sekarang ini, saya boleh bila darai, Linda. Oh... Tahniah, Linda. Jadi, lepas ini, saya akan pergi majlis Linda pula. Ros, anak Umi, dah siap? Tanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana anak-anak isteri? Oh, dia orang itu... Dania, terima kasih banyak-banyak. Hai. Cantik, kan, Tasha? Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Sekejap, ya? Saya nak ambil hadiah di belakang ini. Awak belikan mereka hadiah? Ya. Wah, betul-betul cantik. Saya tak tahu nak berikan hadiah apa. Jadi, saya rasa saya cuma bagi mereka 1,000 rupiah. Itu cukup, kan? Saya rasa 1,000 itu dah cukup. Yang penting, awak ikhlas, kan? Ayolah, Harith. Tak payahlah cakap awak datang sini ikhlas, kan? Awak pun terkejut Raina kahwin. Sebenarnya, ya. Sebenarnya, saya nak tanya dia kenapa dia sanggup tipu saya. Ini semua tentang duit, Harith. Mari pergi. Kita tunggu majlis mula dulu. Okey. Sebenarnya, perempuan yang paling cantik dalam dunia ini, Datin Ariana Rose. Adakah awak jadi perempuan saya? Ya. Saya ada kejutan kepada awak. Datuk, Datin, semua dah siap. Jom. Sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Subhanallah aku menyayanginya Dari ufuk timur hingga ke barang Terlalu di hatiku Subhanallah aku mencintainya Subhanallah aku menyayanginya Dari ufuk timur hingga ke barang Selalu di hatiku Selalu di hatiku Tak payahlah pandang macam itu sekali Cik Harif Dia terlalu cantik Dan dia Sepatutnya dia jadi milik you Seculit Macam beresal je Badan ni rasa macam Tak sedap pula Oh musim demam ni Kejap hujan Kejap panas agaknya Saya pun dah rasa mula gatal teka Bismillahirrahmanirrahim Renjis-renjis dipilis Ditepungilah tawar Hai beras kunyit ditabur Disirami air mawar Cuma hari ini Kita disirami Dengan salji bersempena Dengan tema winter wedding Untuk majlis perkahwinan Datuk Wira Tengku Adam Kamil Dan juga Datin Ariana Rose Dijemput Ustaz Wan Hakimi Untuk membacakan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahilashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma innaka ta'ala mu'annaha zin kulu Kadi ijtama'in ala mahabbatik Wal taqad ala ta'atik Wa ta'ahad ala nasrati syari'atik Wa wathikillahumma rabitadha Wa adimuddaha wa adihah subulaha Wa mlaha bin urikan ladhi Layakhu wasyrah suduraha Bifaidil imanibiki Wa jamili tawakkuli alaik Wa ahiyah bima'rifatik Wa amitha'ala syahadatik Fisa bilik innaka ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat pagi maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.